Sekali kami sekarang masih berada di State on Enterprise International Conference 2022 di Nusa 2, Bali. Tadi pagi memang juga sempat saya sampaikan bahwa acara ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang keduanya menyampaikan mengapa kemudian SOI Conference ini diadakan. Tadi Menteri BUMN sempat menyinggung berbagai langkah transformasi BUMN dan manfaatnya. Beliau juga menyampaikan bahwa SOI Conference ini bertujuan untuk memperkenalkan transformasi BUMN dan pengaruhnya pada masyarakat Indonesia. Beberapa poin transformasi yang disampaikan oleh Erick terkait SOI Conference ini adalah peningkatan penghasilan laba dan aset BUMN yang mendikat setelah transformasi serta menambah posisi kepentingan perempuan dalam jajaran direksi BUMN. Menteri BUMN juga menyampaikan akan melanjutkan transformasi BUMN agar dapat berkontribusi dengan lebih maksimal. Berbagai diskusi panel yang dihadirkan dalam SOI Conference ini juga membawa tiga agenda utama Presidensi Indonesia dalam Forum G20, yakni arsitektur layanan kesehatan, transisi energi, dan inklusi keongan lewat digitalisasi. Sementara Menkok Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan gambaran terkait bagaimana transformasi telah membawa dampak positif pada ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah menghasilkan revenue yang sangat bagus dibanding pada masa-masa sebelumnya ketika BUMN belum bertransformasi. BUMN juga menjadi garda terdepan sejak penanganan pandemi. BUMN bahkan mempercepat berbagai penyediaan alat-alat dan obat-obatan yang diperlukan selama penanganan pandemi, sehingga masyarakat Indonesia dapat, sehingga kita dapat lebih cepat lebih pulih dari pandemi COVID-19 maksud saya. Nah, BUMN juga mendukung berbagai program strategis pemerintah, salah satunya hilirisasi industri, sehingga ada nilai tambah dari produk-produk ekspor kita. Luhut juga menekankan bahwa transformasi BUMN yang sekarang sedang diperkenalkan ke seluruh komunitas global harus terus digunjot agar semakin membawa peran yang baik bagi BUMN dan juga menjadi pemain di kancah global. Berikut kita dengarkan petikan wawancara dari Menteri Koordinator Bidang Manitim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Kohir berikut ini. Kita bisa lihat juga mengenai sustainable energy transition, di mana tadi antara Pertamina, PLN, MINE ID itu tidak sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan untuk memastikan zero emission tahun 2060 terjadi, tetapi catatannya berdasarkan transformasi yang diingini oleh Indonesia, bukan transformasi didorong oleh negara lain. Kita sepakat, apapun yang kita lakukan dalam penanganan carbon emission itu tidak boleh mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, dan itu Presiden saya paham. Jadi itu juga yang saya sampaikan kepada pihak mana saja yang sekarang kita sedang berunding dengan Amerika mengenai JEPI, kita mau pakai teknologi apa saja, tetapi sekali lagi tidak boleh mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, harganya harus affordable, yang bisa dicapai. Yang ketiga, waktunya tepat, karena kita lagi bertumbuh dengan baik, ekonominya tidak boleh terganggu. Sejauh ini kepertarikan investor asing Pak? Sangat banyak, kita tidak ada masalah for indirect investment, karena kita masih tumbuh 35, sekian persen.